Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa masih bersama saya, Marsha Presenter Artificial Intelligence Prioritas TV. Komisi Pemilihan Umum Tanggamu secara resmi menggelar rapat pleno terbuka untuk pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada 2024. Acara yang berlangsung pada Senin 23 September 2024 di halaman kantor KPU Tanggamus ini dihadiri langsung oleh pasangan calon, partai pengusung, serta para pendukung. Pasangan Muhammad Saleh Asnawi dan Agus Suranto tiba lebih awal, sekitar pukul 08.30 waktu Indonesia Barat, langsung melakukan pendaftaran dan memasuki area rapat pleno yang telah dipersiapkan. Tidak lama setelahnya, pasangan Dewi Handajani dan Amar Sirajudin tiba di lokasi sekitar pukul 09.50 waktu Indonesia Barat. Seperti pasangan sebelumnya, mereka juga melakukan pendaftaran dan bersiap di dalam area rapat pleno. Dalam pengundian nomor urut, pasangan Dewi Handajani dan Amar Sirajudin berhasil mendapatkan nomor urut satu. Dalam pidato singkatnya, Dewi mengungkapkan bahwa nomor satu merupakan simbol awal yang baik untuk mencapai kemenangan di Pilkada Tanggamus 2024. Dewi juga mengajak seluruh pendukungnya untuk tetap menjaga suasana damai dan demokratis selama proses kampanye berlangsung. Di sisi lain, pasangan Muhammad Saleh Asnawi dan Agus Suranto mendapatkan nomor urut dua. Saleh mengungkapkan kebahagiaannya dan menganggap nomor urut ini sebagai simbol kekuatan doa dan harapan besar dari para pendukungnya. Pada kesempatan yang sama, KPU Tanggamus juga menggelar deklarasi kampanye damai yang ditandatangani oleh seluruh pasangan calon dan partai pengusung. Ketua KPU Tanggamus, Anggala Suwardi menegaskan bahwa deklarasi ini diharapkan akan menjaga jalannya kampanye yang tertib, aman, dan jauh dari politik uang serta berita hoaks. Dengan ditetapkannya nomor urut, kedua pasangan calon, Dewi Handajani, Amar Sirajudin, dan Muhammad Saleh Asnawi Agus Suranto. Siap memasuki masa kampanye yang akan berlangsung selama 60 hari. Dimulai dari 25 September hingga 23 November 2024. Kampanye ini akan menjadi ajang bagi kedua pasangan untuk memaparkan visi dan misi mereka kepada masyarakat Tanggamus. Kedua pasangan optimis dan siap menghadapi pilkada dengan semangat membangun Tanggamus yang lebih baik. Pasangan datar mendapatkan nomor 1, ini sama seperti pilkada tahun 2018 yang lalu. Harapannya insya Allah juga mendapatkan kemenangan yang sama, ya pemerintahannya, dan kalau kita mencari kontestasi apapun tetap mempercayai menjadi nomor 1, ya menjadi terbaik. Optimis menang ya budaya? Insya Allah akan mendapatkan hasil yang terbaik dan mudah-mudahan menang di pilkada Tanggamus 2024 ini. Nomor 10 setiap hari ini apa? Sebetulnya itu memang sudah jadi impian kita ya. Walaupun tadi kebetulan kita dapat nomor 2. Tadinya kalau memang tidak dapat, ya tidak apa-apa. Cuma impian kita itu nomor 2. Karena sejarah dengan pusat, dan lain-lain kita berharap nomor 2. Nomor 2 adalah nomor kemenangan. Nomor 2 itu milih mana sendiri nggak Pak Aji? Apa itu Pak Aji mana ya? Ya menang nomor 2. Nomor kemenangan. Untuk kemenangan setiap optimis berapa persen Pak Aji? Insya Allah, saya punya kaya-kaya ini. Berapa persentasinya saya tunih ini, cuman yang pasti kita harus menang. Pasti menang. 80 persen menang. 80 persen. Dari Kabupaten Tanggamus, Herdi, Media Prioritas TV mengabarkan.